Halo, apa kabar teman-teman semua? Kita kembali di Mail Channel. Kini giliran bagi penggemar drama Pakistan ataupun Hindi, silahkan merapat. Meskipun belum sepopuler drama Korea, drama China, ataupun drama Turki, akan tetapi tidak ada salahnya kita mencoba hal-hal baru agar tidak mudah bosan. Lagi pula, drama Pakistan yang satu ini sedang viral di negaranya sana. Selain ceritanya yang menarik, tentu karena aktor dan aktrisnya yang cakep-cakep. Drama yang kami pilih di sini adalah yang sedang booming, yang berjudul Kaisi Terry Kutgarzi. Yang dalam bahasa kitanya artinya kenapa kamu se-egois ini. Drama ini sendiri telah memasuki episode ke-21. Nah, bocoran untuk episode mendatang akan kita bahas sekarang. Tapi sebelum itu, kami ingatkan untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar terus bisa update video-video terbaru dari kami. Pada episode ke-22 mendatang, kita akan menyaksikan bapak baru kehidupan Samsir dan Mihe. Di mana mereka akan pindah ke rumah kontrakan, akan memulai hidup baru mulai dari nol. Tentu ini bukan perkara mudah buat Samsir yang merupakan putra seorang konglomerat. Sebelumnya kita tahu jika Samsir memutuskan lebih memilih pergi dari rumah mewahnya membawa Mihe dibandingkan harus memaafkan ayahnya yang telah berusaha membulu istrinya. Rekening dan kartu kreditnya pun langsung di blokir atas perintah ayahnya itu, karena ia berani memutuskan hubungan keluarga. Pada kondisi seperti ini, Samsir ingin mengembalikan Mihe ke keluarganya. Akan tetapi pihak keluarganya menolak dengan halus dan justru meminta Samsir bertanggung jawab sebab Mihe sekarang sudah menjadi istrinya. Jika sudah begini, mau tidak mau Samsir akan terus bersama dengan Mihe apapun yang terjadi untuk menebus kesalahannya. Sehingga pada episode mendatang, kita akan menyaksikan hari-hari berat Samsir tanpa dukungan dari ayahnya. Diperlihatkan, ia menjual barang-barang berharga yang masih tersisa demi menyambung hidup bersama Mihe. Akan tetapi, peristiwa naas tidak bisa ditolak. Dalam perjalanan pulang, ia ditodong segerubulan perampok yang mengakibatkan dirinya terluka dan uang yang ada padanya dirampas. Nah, jika sudah begini, bagaimana nasib Samsir dan Mihe berikutnya ya? Lalu, apakah Mihe akan bisa menerima cinta Samsir? Ataukah ia akan meninggalkan suaminya yang tengah terpuruk itu? Jawabannya akan kita ketahui pada episode-episode mendatang. Di sisi lain, kebergian Samsir itu akan membuat ibunya jatuh sakit sebab ia merupakan putra kesayangannya. Meskipun begitu, nawap dilawar ayahnya tidak akan pernah merubah keputusannya. Itulah sebabnya nanti ibunya diam-diam akan mencari Samsir. Sekarang kita beralih ke Nida, adik dari Mihe. Sebelumnya, Ahsan menawarkan dirinya untuk menikahinya. Meskipun kedua orang tuanya telah merestui, akan tetapi Nida memiliki keputusannya sendiri. Bahwa ia tidak mungkin menikah dengan Ahsan. Sebab ia tahu sejak kecil, Ahsan telah dijodohkan dengan kakaknya. Jadi dalam kata lain, ia tidak mau barang sisa kakaknya. Lagi pula, Nida merupakan gadis yang ambisius. Ia telah memimpikan menikah dengan pria kaya. Sebab dengan begitu, keluarga mereka akan bisa dihormati dan dihargai. Nah, itu dia sedikit ulasan dan prediksi dari kami. Dan untuk mendapatkan cerita yang lebih lengkap, jangan lupa pantengin terus Mail Channel. Jangan lupa pula, dukung terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.